Hai, jumpa lagi di vlog daily aku hari ini. Sekarang aku lagi di tempat money changer, tempat penukaran uang. Aku mau nukerin uang di rumah aku yang gak seberapa. Nah, karena hari ini aku juga mau pergi ke main bazar. Jadi tuh kayak bazarnya Buki. Dia jual produk-produk murah disitu. Nah, aku mau liat, aku mau cek. Sekarang aku mau bikin video buat kalian. Siapa tau juga bisa buat kalian. Bye. Hai, selamat pagi. Minggu paginya di Turki. Masih suasana Christmas. Dan ya beginilah di Turki, Christmas gak terlalu rame. Dan hari ini aku mau nyetak foto buat besok. Bikin resident real meat. Resident real meat? Ya. Oke. Jalan. Terus aku misalnya liat. Kayak banyak kegualaan. Mee. Dan anggur. Dan anggur. Lalu. Halo. Terus aku lagi di super marketnya Turki. Mereka banget. Terima kasih, Chloe. Terlalu dingin, sekarang 8 derajat Eh 14, today is 14 degree right? 14 or 18? 14 degree 14 derajat, makanya gak terlalu kedinginan seperti biasanya aku Dan ini bangunan-bangunan itu seperti ini Oke nanti ikutin video aku lagi selanjutnya yang gak kalah seru Karena hari ini aku mau ke bazar Bazar yang aku tadi bilang Pasar murahnya di Turki Aku mau lihat kesana ada apa aja Bye Hai Aku mau ngasih ujuk nih gimana bangunan-bangunan Apartment di Turki Katamu Buat aku sih unik, mudah-mudahan buat kamu juga Jadi ya kayak gini nih Apartment, jadi apartemen disini tuh cuma 5 lantai Ataupun 6 lantai Dan mereka tuh gak pake lift Mereka tuh pake tangga Dan aku lihat sih banyak orang-orang tua yang masih sehat disini Aku gak tau ya kenapa mereka bisa umurnya panjang Mungkin karena mereka suka jalan kaki Makanan disini juga sehat Dan aku juga ngebayangin orang-orang tua itu jalan Naik turun tangga Mereka 6 lantai 5 lantai Mereka masih kuat loh Karena mereka udah pake kakek Udah nenek Dan ya begini Keadaannya Kondisinya keadaan Maksudnya perumahan apartemen di Turki Kurang lebih tuh seperti ini Sekitar 5 atau 6 lantai Dan pake tangga Gak pake beli Ya ini jadi unik banget Ada beli-beli aja Pisang Dia jual pisang Dia jual pisang Biasana Minggu Christmas Di Turki Sepi banget Kayak lebaran Jalanan sepi Jadi banyakan orang-orang Kalo libur tuh di Turki Kalo orang Turkinya ya Mereka lebih suka Di dalam rumah Sama keluarga Tapi kalo kita ke daerah turisnya sih Turis-turisnya kaya Istiqal pastinya rame banget sekarang Karena aku ada di daerah kayak Yang tempat lingkungannya Orang-orang Turki tinggal Biar begini Sepi 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 banget Oke Nanti lanjut lagi videonya Hai Nah ini jadi Tipikalnya jalanan di Turki itu Banyak tangga kaya gini Wuuuuh Olahragan kaya gini Jadi gak perlu gym Tiap hari aku kaya gini nih Jalan Buat kalian Buat kalian Ngevlog Hehehe Karena emang bangunan Turki itu kaya Tanahnya tuh gak rata Jadi kaya berbukit-bukit Makanya rumah-rumah disini juga Kayak gini Kayak di puncak gitu Padahal di kota Dan Tapi ya Ya gitu Kita harus Jalan kaki Menurusui tangga ini Wow Tinggi Jauh ya tuh Capek ngos-ngosan Kayak mau naik gunung Tapi memang harus begini Makanya kalian Yang mau tinggal di Turki Atau mau tinggal di luar negeri Ya harus siap-siap mau jalan kaki Jadi jangan pikir Kalo tinggal di luar negeri itu Enak gitu Banyak banget loh tantangannya Mungkin aku duduk dulu deh Banyak banget tantangannya Kayak udara Dingin Kalo lagi musim dingin nih Kayak gini winter Cuman hari ini Karena gak terlalu dingin 14 derajat Jadi aku gak terlalu Kedinginan banget Seperti biasanya Kemarin 2 derajat Dingin banget Dingin dan Angin pastinya So banyak tantangannya lah Kalo kita tinggal di luar negeri Tinggal di Turki nih saat ini Jadi gak seenak yang kalian pikir Tapi ya Lumayan lah buat pengalaman Dan Oke Ikutin video aku terus Karena perjalanannya masih panjang Tangganya tuh Masih tinggi banget Tangganya masih tinggi banget Halo Halo apa kabar Apa kabar Indonesia Ya baik Apa kabar Jakarta Apa kabar Bali Dia orang Turki asli Dia gait aku Disini Gait Gait Nah dia temen aku Sekaligus dia juga Gaitin aku disini Karena Orang-orang Turki tuh Gak bisa bahasa Inggris Kebetulan Alhamdulillah dia bisa bahasa Inggris Jadi dia bisa Bantu terangin aku Kalo aku mau beli suatu Atau mau beli Ke satu tempat Oke Sampai jumpa Ikutin vlog aku Ikutin jalan-jalan aku hari ini Terus Karena hari ini aku mau Cobain makan kebab Kebab yang murah di Turki Aku lagi cari-cari ini sama temenku Mudah-mudahan dapat Dan nanti aku akan bikin videonya Hai Oke Puasa-puasa nih Oke Oke Jadi ternyata Aku harus Jalan lagi Tinggi kesana Kirain tadi Tangga-tangga yang tadi tuh Udah selesai Udah finish Gak tau nya Pas Selesai tangga-tangga Aku jalan lagi Tinggi kesana Jauh So bayangin ya temen-temen Jadi kalo di Turki tuh Emang jalannya begini Naik-turun Naik-turun Perbukitan Walaupun di perkotaan Dan liat tuh Kecil 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 Yang ini Kecil Kecil Di sini Kecil Ya Oh Tidak 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 Jadi yang mau diet Kecil Jadi walaupun di Turki makanan yang murah-murah Dan kamu bisa makan se-enaknya di istanbul kamu tidak perlu pergi ke JIN aku nyari harganya mahal sekitar Rp. 70-45 Lira 4 foto dan disini aku dapet Rp. 25 Lira 8 foto ini tempatnya di Osmambay Osmambay memang di Osmambay itu memang murah-murah sih terkenalnya dari makanannya, pakaian-pakaiannya, sama ini tadi aku dapet murah juga oke sekarang kita lanjut lagi, mungkin aku mau cobain makanan aku mau coba uang bumbu kita bisa mencoba doroh selamat menikmati oke jadi harganya itu cuma Rp17.000 sama air mineral air mineral kayak gini ini sebenarnya aku cobain sudah cobain nanti kayaknya enak banget karena aku udah nyung aromanya bikin aku lapar ini lokasinya di Osmambay deket Taksim area soalnya kalau mau cari kebab yang kurang disini dan aku rasa pasti enak banget oke tersegur ya waw panjang banget iuh aku suka ya aku gak nyangka sepanjang ini ke bawahnya ya Allah kenyang dia aku udah buka manjutnya itu bagus ya 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 terus ada dagingnya ada tomatnya di sini tuh sayur-sayuran tuh fresh banget kokohan juga fresh banget rasanya beda banget apalagi musim dingin kayak gini mantep banget deh hmm 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 tell me how you feel Enak banget, lumer Bagi ya, rotinya juga lembut banget Harganya cuma Rp16.000 Gak tau deh di Jakarta ini jual berapa Cuma di Turki ini murah banget Kalau buat aku Rp16.000 Oke, aku mau bersih makannya dulu Nanti kita lihat lagi Ikutin jalan-jalan aku lagi hari ini Aku mau ke bazar Dan mungkin nanti ada makanan yang enak Dan murah lagi di sana Aku akan kasih lindung ke kalian Bye Dan oh ya, disini tuh dia ngasih cabai Ke kita Cabai, terus ngasih snack-in juga Buat kesintang kita nanti Air disini cuma Rp1.000 Rp1.500 Murah banget Kenyang deh, Rp17.000 Disini kenyang Bye Tinggal dikit Lain ini Ya, tukar dipanjang banget Karena aku lapar banget Dengan donarnya Enak banget Tinggal dikit Dan kita makan ya Udah mau habis Anak banget memang sih baginya Akhirnya jangan lupa Kalau aku tutupi Lampir di Osteman Bay Banyak ke Bangun Raden 19-16 dolar Airnya juga sejuk banget Sekarang aku udah nyang Sekarang aku mau pergi lagi ke tempat lain Ke bazar Ikutin video aku selanjutnya ya Hai Selamat sore dari Turki Sekarang sekitar jam 6-an Dan azan maghrib Dan aku lagi mau ke bazar Itu bazarnya Itu yang lama yang ada lampunya Dan ternyata aku gak nyangka tempatnya Ternyata itu daerahnya bagus Di tengah kota gitu Ke Itu Budung Tempatnya Aku pikir bajarnya tuh kayak Bajar di kampung Gimana gak taunya tuh Bazarnya Ini mah bazar modern kayaknya Aku mau masuk sana Aku mau lihat apa aja yang mereka jual Dan Ya tempatnya bagus ya Ya bener-bener di tengah kota Dan ada bazar Ini tuh Nah sekarang banget Serius Oh jadi Jual bareng-bareng anting tuh loh Ini tuh Ini tuh disini Di bazar mereka jual bareng-bareng anting ternyata Ini kayak sasta ini Ini tuh kulit asli Dan Si pedagangnya tadi bilang Dia dapet tas ini tuh dari airport Waktu pas ada Orang yang kasih jalan Terus diambil Sama dia Dan kayaknya emang bagus sih tasnya Dan bagus ya Dan bagus ya Dan bagus ya Dan bagus ya Dan ini harganya tadi cuman Ini tuh Yang murah lah Yang malah kita Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini tuh Ini 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 banget kan Vintage banget Ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati